Intro Ratusan warga Nusa Tenggara Timur yang menamai jaringan solidaritas peduli human trafficking menggelar aksi pembakaran seribu lilin duka di halaman kantor gubernur Kupang, Nusa Tenggara Timur untuk mengenang Adelina Sau, salah satu TKI asal NTT yang bekerja di Malaysia yang menjadi korban penganiayaan oleh majikannya hingga meninggal dunia Aksi seribu lilin ini juga melibatkan mahasiswa, pemuda, tokoh agama dan tokoh masyarakat Aksi mereka tersebut terkait maraknya kasus perdagangan manusia di NTT Seperti yang diketahui, Adelina Sau adalah TKI asal NTT ke-9 yang menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh majikannya Koordinator acara Mikael mengatakan, aksi ini merupakan salah satu bentuk solidaritas terhadap TKI asal NTT yang pulang sudah tak bernyawa seperti yang dialami oleh korban Adelina Sau Para peserta aksi seribu lilin juga menuntut dengan tegas kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah NTT untuk mengusut dengan tegas para pelaku-pelaku perdagangan orang Aksi solidaritas bakar seribu lilin juga mengakibatkan suasana arus lalu lintas di jalan L Tari cukup padat sehingga anggota polisi dari Satuan Lalu Lintas Polres Kupang tetap melakukan pengamanan arus lalu lintas untuk mengantisipasi kemacetan di area sekitar Aksi ini sebagai salah satu di kasus pengarangan orang di NTT salah satu NTT itu dia sebagai darurat mematasi Aksi ini sebagai salah satu bentuk solidaritas kita terhadap seluruh pandemi itu baik yang dipulangkan itu dengan tidak bernyawa dan baik dipulangkan itu baik dengan keselakan kerjaan salah satu adalah kita menuntut pemerintah Indonesia dan pemerintah NTT untuk menuntut dengan usut dengan tegas soal pelaku-pelaku perdagangan orang itu dan bagaimana pemerintah Indonesia segera melakukan MOA dengan negara penempatan untuk bagaimana melindungi semua BMI yang ada di luar negeri itu sendiri Dari Kupang, Setenggara Timur, Lider Ismail Tribrata TV, Salam Tribrata Terima kasih telah menonton!